Halo guys, jadi kali ini kita bakalan bahas update-an terbaru mengenai Bitcoin Keadaan Bitcoin-nya sekarang gitu kan dengan keadaan otomatis token-token micin gitu kan Nah, karena Bitcoin ini sendiri sangat berdampak lebih banyak ke token micin gitu kan Oke, jadi kalau kalian mau tahu lebih dalam lagi bagaimana ke depannya Karena sekarang kalau kita lihat secara market sendiri memang sekarang lagi naik nih gitu kan Cuman, gue sedikit ada warning sedikit dan memberitahukan kepada kalian juga Ini tuh naiknya karena apa, oke? Karena ada beberapa isu lagi yang bakalan digiring oleh pemerintahan gitu kan Seperti itu Jadi kalau kalian mau tahu lebih lanjut perkembangan market dan ke depannya bagaimana Silahkan tonton video ini sampai selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Akai Waduh, waduh, waduh Gimana kebar kalian semua? Gue harap sehat-sehat selalu Dan fit, fun gitu kan Enjoy, menikmati hidup Dan tetap semangat untuk mencari napkah, mencari cuan, oke? Buat kalian yang baru gabung di channel gue Jadi channel gue tuh adalah channel di mana kalian bisa dapetin update news terbaru Mengenai dunia cryptocurrency, oke? Dan kalian juga disini bisa banyak banget belajar perihal Sudut pandang, pola pikir Terus gue pastinya bakalan membentuk mental kalian agar lebih kuat lagi dalam dunia cryptocurrency gitu kan Dan pastinya info news juga selalu gue update-in ke kalian Makanya gue nyaranin kalian untuk tekan tombol subscribe-nya sekarang Dan nyalakan notifikasinya agar kamu gak ketinggalan dengan update-updatean terbaru dari channel gue Dan sedikit catatan buat kalian bahwa channel gue rutin ngadain giveaway setiap bulannya Dan hadiah giveaway-nya itu bertambah 1 juta setiap bulan Nah, ngomong-ngomong giveaway bulan ini itu tuh 3 juta rupiah untuk 5 orang pemenang Masing-masing akan dapetin 600 ribu rupiah Lumayan banget buat kalian tambah muatan lagi Dan bulan ini 3 juta, otomatis bulan depan nambah lagi 1 juta jadi 4 juta Bulan depannya lagi nambah lagi 1 juta jadi 5 juta Dan seterusnya Kalau kalian mau ikutan, mau join, syaratnya gampang aja Tinggal kalian subscribe, like, dan tinggalkan jejak di kolom komentar Sebisa jari kalian mengetik ya Dan pastikan follow instagram gue yaitu disini Akai atau Akai Indis ketik aja Gue bakalan ngumumin di tanggal 28 Februari di tahun 2022 Oke guys, jadi Banyak banget nih yang bertanya Bang, gimana nih kondisi market sekarang gitu kan Apalagi gue sempat update-in di instagram gue Market sekarang lagi naik Terus kalau misalkan kita lihat dari segi chartnya disini kan Memang lagi 44 kemarin kan Memang kita rada-rada khawatir gitu kan Karena sempat menurun menjadi 43,500 Kalau nggak salah kemarin tuh ya Nah sekarang Oh, 43,100 kemarin tuh Nah, sekarang sudah 44 Otomatis kondisi market sekarang bagaimana nih bang? Gitu kan Oke, jadi sebenarnya pengaruh market sekarang itu adalah Efek daripada pengumuman yang ini Gue lupa bawain ke kalian guys Jadi hari ini tanggal 10 ya Ini tanggal 10 beneran nggak sih? Oke, beneran Gue takut sangat jarang ngeliat tanggal soalnya Nah, tanggal 10 Nah, jam 20.30 Berarti setengah 9 ya Berarti ya Itu Amerika Serikat bakalan ngerilis data Banyak banget data nih yang dirilis Ada tingkat inflasi Tingkat inflasi YOW Klaim pengangguran Tingkat inflasi lagi Tingkat inflasi lagi Klaim pengangguran awal Dan klaim pengangguran rata-rata Nah, kalau misalkan kita lihat dari segini saja Sebenarnya mengalami kenaikan ya Inflasinya aja sudah naik 7,3 Nih, tingkat inflasinya aja 5,5 Terus naik 5,9 Nah, disini Wah, kacau sih nih Inflasinya Waduh, gawat nih Gawat, gawat Ya, dalam artian bagaimana Oh iya, banyak banget yang bilang Lah, kan inflasi bang Apa hubungannya sama dunia cryptocurrency Eits, 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 eits U, u, u Oke Gue mau ngejelasin kalian Sebenarnya tingkat inflasi itu berpengaruh sama Bitcoin atau cryptocurrency gitu kan Jadi gini guys Jadi kalau semakin tinggi Inflasi suatu negara Otomatis apa? Orang bakalan berlarinya Wah, anjir kita udah gak bisa ini lagi nih Buat usaha juga Segala macam Susah-susah segala macam Akhirnya orang mau larinya kemana? Ke emas Ke perak Gitu kan Ke apa lagi tuh ya Apa segala macam yang bisa dibu Nah, sekarang ada inovasi baru Jadi dia Jadi orang bakalan menggiring kemana lagi? Ya cryptocurrency guys Ada opsi lagi nih yang baru Yang bisa bikin orang cuan kaya gitu kan Bisa orang cepat kaya Nah, jadi kalau misalkan inflasi semakin tinggi gitu kan Otomatis orang bakalan berbondong-bondong lari menuju ke apa? Ke cryptocurrency guys Itu Makanya harganya naik kan Harganya naik Tapi memang efeknya belum kerasa Karena memang kan baru diumumkan gitu Eh, baru diumumkan kemarin disana Cuma sampai Eh, oh enggak Baru diumumkan Eh, belum diumumkan Tanggal 20 Eh, tanggal Ah Kok gue ngeblank? Jam 20.30 baru diumumkan guys Dan ini menurut gue adalah dampak Daripada Kenaikan itu Jadi, agak naik Karena orang Pasti bakalan Aduh, kalau kaya gini Mending gue lari ke cryptocurrency aja Gitu guys Makanya kalau kita lihat chartnya disini Uh, naik guys ya Naik dari tadi malam tuh ya Uh, banyak banget yang ngede Dan gue lupa lagi bahasnya pas Padahal kemana tuh gue udah mau sempat bahas Pas pagi-pagi gue inget tuh Wah, pas gue take video Gue inget gitu kan Gue mau bahas ini ya gitu kan Kali aja nanti biar kalian bisa Yang pemain short atau pemain apa segala macam Kalian bisa dapetin cuan lah disini Tapi kalau misalkan kalian tanya Bang, gimana kondisi market sekarang? Menurut gue adalah Ini belum menjadi indikasi untuk sisi bullish ya Menurut gue ini belum Karena yang gue sebenarnya tunggu-tunggu itu adalah Masa penurunan koreksinya Dia turun menuju ke 42, 41, atau 40 Kalau misalkan dia turun disitu Baru dia ngepap Baru kalau misalkan dia naik Baru tuh disitu Karena kalau misalkan dia turun 40, 41 Otomatis Lu tau sendiri kan? Disitu sudah bermain lagi namanya Paus guys Karena yang gue harus harapkan itu adalah Orang yang menjual disini nih Jadi gue harap tuh kayak Oi, gue balik lagi nih guys Gue masuk nih Gitu kan Tapi masa ya paus mau masuk di harga sekarang? Gak mungkin Dia pasti bakalan turun dulu 40, 41 gitu guys Itu sih pendapat gue secara pribadi ya Analisi gue secara pribadi Jadi Dan gue lihat juga Lihat beberapa Apa namanya? Apa? Yang pemain-pemain juga Sama Juga demikian berpendapat juga Seperti itu Jadi kalau kalian mau masuk Stop Jangan dulu ya Jangan Nanti kalau sudah ada tanda-tanda Baru kalian bisa-bisa masuk Batuk dulu guys Oke Terus yang kedua Sebenarnya adalah memang pengaruh yang ini ya guys Yang gue bilang tadi itu Adalah ini Jadi memang ini gak bisa dipungkiri bahwa Si Rusia sudah Apa namanya? Segala Jadi cryptocurrency diusulkan untuk diatur di Rusia sedikit lebih ketat daripada Jadi pada intinya si Rusia sekarang sudah melegalkan Bitcoin ya Sudah melegalkan Bitcoin Dan atau peredaran cryptocurrency Dan ini menurut gue adalah Suatu berita yang sangat Fositif banget gitu kan Nah tinggal menunggu nanti tanggal 11 nih Karena ada Itu lagi kan Tanggal 10 sih sebenarnya Otomatis kalau di Indonesia tuh jam Ya kita taunya jam Tanggal 11 lah gitu kan Nah jadi kalau misalkan tanggal 11 nanti nih Dia kan bakalan ada isu yang bilang Merapat sistem saham-saham segala macam kan Nah gue rasa dia bakalan sedikit ada kenaikan lagi Jadi mungkin bisa mencapai 46-47 Cuman yang Kalau misalkan dia naik seperti itu Otomatis chartnya gak sehat tuh Gak sehat menurut gue ya Jadi otomatis dia harus tunggu Dia harus sebenarnya Yang gue tunggu tuh dia harus turun dulu nih Sebenarnya Kalau misalkan kita Kalau kita lihat dari segi chartnya Baru sehat Dia turun Abis itu Baru udah tuh Langsung naik Seperti itu guys Ya Seperti itu aja pembahasan kita kali ini Jadi kalau misalkan kalian mau masuk Sabar-sabar dulu aja Oke Gue takutnya Ada sesuatu lagi Karena ini belum ada Tanda-tanda sama sekali Beneran deh Beneran Belum ada clue-clu bahwa Para investor tuh mau masuk-masuk Belum-belum Belum yang terlalu parah gitu kan Jadi gue harap kalian jangan terburu-buru Untuk masuk dalam dunia market sekarang Enjoy aja dulu Enjoy Nikmati dulu aja gitu kan Takutnya kalian FOMO gitu kan Dan berakhir menuju ke rugian gitu Seperti itu Dan kalau misalkan kalian yang sudah take profit 2 hari lalu bareng gue Enjoy the market Nikmatin dulu uangnya kalian gitu kan Terus apa lagi ya Itu aja sih kayaknya Gue juga mau ke rumah sakit soalnya Oke Mau lepas infus guys Oke guys Gitu aja pembahasan kita kali ini Dan enjoy selalu Titip saham-saham keluarga kalian Dan Sebelum kalian kelas video ini Tekan tombol subscribe Dan Nyalakan notifikasinya Oh iya bentar Gue Pagi-pagi kita harus semangat Kita harus bilang apa Wow Amazing Cekan lini woy Gue kangen sih yang kayak gitu-gitu tuh Cuma ya Oke guys Gitu aja pembahasan kita kali ini Dan Gue undur diri Dapet salam dari gue Kai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dapet salam dari gue Dapet salam dari gue Dapet salam dari gue Dapet salam dari gue